Pemerintah Kendal menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kendal tahun 2024 di Pendopo, Tumbanggung, Bahu Rekso. Ada 6 prioritas pembangunan yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Berikutnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal memurun. Sekda Kendal Sugiono menyampaikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2024 merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan dalam rangka penyusunan rencangan akhir atau RKPD Kendal bersama pembangunan kepentingan. Sekda Kendal menyampaikan 4 tahapan proses perencanaan yang telah dilaksanakan termasuk total usulan masyarakat saat ini, yakni terdapat 2.959 dari masyarakat dan 830 usulan pokok pikiran DPRD. Sementara Bupati Kendal di KOM Ganinduto pada sambutannya menyampaikan jika Musyawarah Perencanaan Bank dapat mewujudkan beberapa program unggulan pemerintah pusat yang masuk dalam kategori wajib dilaksanakan. Jalan sistem perencanaan yang baru, yang di RKJMD, baru di 2021-2021. Kita ingin memastikan bahwa seluruh anggaran kita, sesuai dengan arahan dari Pak Presiden melalui Menteri IPAN-RB, semua program kita itu harus menjadi program yang memberikan dampak kepada masyarakat. Ini yang harus kita tekankan, yang kita pastikan, dan kita kawal bersama. Kita memastikan bahwa program-program yang ada di kendalani, program-program yang benar-benar bisa mendukung arah kebijakan, bisa mendukung menyelesaikan visi-visi, dan juga menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di rumah.